Kemenangan Persib Bandung dari Persija, Jakarta pada pekan ke-6 Liga 1 2024-2025 dinodai kerusuhan oleh sekelompok oknum supporter. Usai laga yang dimenangkan Persib dengan skor 2-0 pada laga pekan ke-6 Liga 1 2024-2025, Senin, 23 September 2024, malam di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, oknum supporter turun ke lapangan. Terusuhan sudah, it tercium, di sebelum wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, saat oknum supporter menyalakan flare atau cerawat dan melemparkannya menuju lapangan. Para pemain Persib dan Persija lalu masuk ke lorong ganti, tanpa melakukan perayaan kemenangan seperti biasanya. Oknum supporter di Tribune Selatan melompati pagar pembatas dan masuk ke dalam lapangan. Dari pantauan kompas.com, mereka tampak mengejar stewart atau pengawas lapangan berbaju hitam-hitam dengan rompi kuning. Ada pula pelemparan kursi oleh oknum supporter kepada stewart. Ada dugaan oknum supporter tersebut melampiaskan kekesalannya kepada stewart. Hal itu mengingat adanya dugaan pelecehan verbal terhadap bobotoh perempuan di laga Persib versus Sport FC, Kamis, 15 September 2024, lalu diajang AFC Champions League 2024 hingga 2025. Ada pula sebagian supporter yang turut mengamankan korban. Iklim tak kondusif membuat polisi turun, tangan ikut mengamankan situasi. Beberapa dipukul mundur, beberapa perusuh diamankan aparat hingga kondusif. Kapolresta Bandung, Kombespol Kusworo Wibowo, membenarkan insiden terjadi di dalam stadion. Kusworo menjelaskan, insiden ini berawal dari aksi saling dorong antara oknum supporter Persib dan stewart setelah pertandingan selesai. Setelah melihat rekaman CCTV, pihaknya berkoordinasi dengan Satuan Pengamanan Objek dan akhirnya diizinkan untuk masuk ke dalam stadion. Kusworo menambahkan sejauh ini situasi berhasil dikendalikan dan tidak ada korban jiwa. Ketika ditanya apakah bentrok ini berkaitan dengan demonstrasi sebelumnya di Geraha Persib pada minggu, 22 September 2024, Kusworo mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan panitia pelaksana. Mengenai kericuhan seusai laga itu, PSSI pun buka suara. Arya Sinulinga, anggota eksko PSSI, menilai segala perbuatan yang berbau kriminal wajib diselesaikan secara hukum. Lebih lanjut, Arya juga meminta pihak Persib turut bertanggung jawab. Hal tersebut tak terlepas dari status Persib sebagai tuan rumah.